Sekarang gini, perlindungan konsumen itu dimana? Tahu gak kalian? Dewasa gak kalian? Ya kami jalannya sebagai peraturan Indomaret, Pak. Ada tertulis peraturan Indomaret? Ada tertulis peraturan Indomaret? Bahwasannya, anak di bawah umur beli game online 800 ribu diperbolehkan. Ada peraturan tertulisnya? Bisa saya lihat? Tertulisnya gak ada, Pak. Cuman kan tugas kami hanya melayani. Melayani. Ada gak batasannya? Ya kami gak ada batasannya, Pak. Oh, gak ada batasan. Oke. Oke, gak ada batasannya. Berarti ini beli game online 800 ribu di Indomaret, Simpang Mayang, perdagangan dua seberang. Hah? Anak di bawah umur. Apa? Ikut aja kita. Backpoint aja. 800 ribu diterima beli game online. Mencuri pula terakhir anaknya. Aduh, dede. Editannya dari mana, dari mana. 800 ribu kan gak wajar. Pasti mencuri. Leap game online, anak di bawah umur. Orang 6 SD, 800 ribu. Berarti tidak ada menjaga privasi konsumen, hanya mencari keuntungan. Nah, ini orangnya nih, satunya. Nah, ini satunya, ini satu nih. Bapak udah salah tahu gak, Pak? Eh, gak cari keuntungan 800 ribu beli game online. Jadi kalian cari apa di sini? Tapi kalian menanyakan, Pak. Kalian cari apa di sini? Cari keuntungankah atau cari kerugian? Kalian berjualan di sini.